Review ASICS Token, token kripto buatan artis Indonesia Kalau semua selamat datang di channel iCripto Media, tempat kalian mendapatkan informasi seputar dunia cryptocurrency Baru-baru ini ada satu token yang lagi viral khususnya di Indonesia, namanya ASICS Token Token kripto buatan artis Indonesia yaitu Anang Hermansyah Sempat viral di beberapa sosial media karena banyak artis-artis yang ikutan untuk mempromosikan ASICS Token ini Gak ketinggalan seperti Judika, Kevin Aprilio, Atah Lilintar, dan lain-lain ikut meramaikan dan membeli token ini Jadi guys, barusan Judika udah beli mana? Sudah beli Judika pegang 1 miliar, dia belajar pertama kali, dia beli token Ini Judika pegang 1 miliar token Kalau kita lihat di websitenya, di asicstoken.com, kita bisa menemukan beberapa informasi terkait ASICS Token ini Tujuan token ini dibuat adalah untuk mencari investor dari publik atau masyarakat untuk mendukung projek besar Anang Hermansyah dan tim Ada 3 projek besar yang akan dibangun, yaitu P2E Games, NFT Marketplace, dan Metaverse Oleh karenanya, ASICS Token ini termasuk kategori token Utility Token yang kegunaannya untuk mendanai projek Dilihat dari tokenomik yang ada di website, ASICS Token berada pada jaringan Binance Smart Chain dengan supply token sebanyak 10 triliun Private sales 10%, pre-sale 20%, developer wallet hanya 2% dan di-lock selama 2 tahun Tokenomik yang cukup sehat Dan ada token yang akan di-burn sebesar 5,21% Namun belum ada informasi jelas terkait timeline burn ASICS Token ini per berapa hari, minggu, atau bulan Lalu di website-nya, kita bisa lihat siapa aja tim dibalik pembuatan ASICS Token ini Dengan Anang Hermansyah sebagai presiden komisionernya Juga perlu diingat karena ASICS Token ini adalah token baru dengan market cap yang masih kecil Akan banyak terjadi fluktuasi harga Token yang muncul di harga 0,006 rupiah sempat meroket ke harga ATH 0,1 rupiah Dan turun lagi ke harga 0,07 rupiah Tim iCrypto sarankan buat kalian sebelum membeli ASICS Token ini untuk tetap melakukan riset terlebih lanjut Kalian bisa masuk ke grup telegramnya dan bertanya-tanya terkait perkembangan projek token ini Dan pastikan gunakan hanya 1% dari total dana atau kapital yang kalian miliki Mengingat token ini masih baru dan masih masuk dalam kategori high risk Itu aja video yang bisa aku sampaikan kali ini Jangan lupa share dan komen di bawah Apakah kalian tertarik dengan projek ASICS Token besutan Anang Hermansyah ini? Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.